Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Nuha Hari ini Nuha mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang ibadah haji Haji adalah rukun Islam yang kelima Dimana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu Pengertian haji adalah berkunjung ke bayi tulok Untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu Bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial Tujuan utama ibadah haji adalah Untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Rukun haji antara lain Satu, ikhrom Dua, wuku Tiga, towaf Empat, sai Lima, tahalul Enam, tertib Oke teman-teman, yuk kita kupas lebih dalam tentang rukun haji Yang pertama adalah ikhrom Ikhrom adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh yang dilakukan di mikhot Yaitu batas waktu dan tempat dilakukannya ibadah haji dan umroh Dua, wukuf Wukuf adalah pertanda puncak dari rangkaian ibadah haji Wukuf dikerjakan di padang Arofah Selama proses ini para jamaah diwajibkan membaca takdir dan tahmid Tiga, towaf Tawaf merupakan rukun haji yang harus dilakukan setelah wukuf di Arofah Jamaah haji diwajibkan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali secara berlawanan arah dengan jarum jam Selama berkeliling ini, jamaah memperbanyak berdoa serta harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan juga hadas besar Empat, sa'i Sa'i adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berlari-lari kecil atau berjalan kaki sebanyak tujuh kali Dari bukit sofa ke bukit marwah dan sebaliknya Lima, tahalul Tahalul adalah mencukur rambut yang sebaiknya dilakukan sejak awal ketika sudah sampai di Mina Atau setelah mabit dari musdalifah untuk melontar jumrotul akobah Enam, tertib Tertib adalah bagian terpenting dari rangkaian ibadah haji Apabila tidak tertib sesuai aturan selama menunaikan ibadah haji Maka hajinya bisa dianggap tidak sah Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling ka'bah Sambil baca talpiah dan wukuf di Arofah Lalu melempar jumrah Ulawusta akobah Sa'i, sa'i Dari sofa ke marwah Aula maha penyayang Sayangnya tak terbilang Aula maha pengasih Tak pernah pilih kasih Aula yang maha tahu Tanpa diberitahu Aula Aula Jangan lupa like Subscribe Dan tekan loncengnya ya teman-teman